Intro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman temanku semuanya Kembali lagi di channel saya Abitopan teman 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 Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Cara bermain suling di lagu Kersisi teman teman Tutorial ini di request oleh Viewers viewer saya Semoga bermanfaat Terus bisa menjadi acuan buat teman teman belajar Teman teman Buat teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe Dan apabila teman teman selalu ingin Mengetahui video video center update Teman teman klik loncengnya Setelah teman teman mengklik subscribe Ya teman langsung saja Teman teman di lagu ini Mainnya itu di Aminor Jadi Suling yang kita gunain Di lagu tersisi ada 3 teman teman Yaitu suling G Sama suling D Dan suling E E kecil D nya juga D kecil teman teman Nah pertama itu ada gini Seperti itu teman teman Jadi Itu kan kita Nunggu gitar tuh Ntar ada feel buat masuk suling pertamanya Pertama itu kita cuma gini Dimulai dari tutup 1 Lambatnya Langsung hajar ke Buka 2 Suling G Gitu Lagi itu teman teman Lambat Selambat mungkin Lagi itu teman 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 Lambatnya Cepetnya gitu Itu tuh Dia itu buka setengah Di jari tengah di atas tuh Setengah Ya kayak rada-rada ngeblush gitu temen-temen Seperti itu Lambatnya Cepetnya Sekali lagi lambatnya Lanjut Habis di bawah Disambung Langsung sambung tuh Gitu Langsung ke Jari Ininya Tutup dua Langsung ditutup dua Hajar Setengah lagi Gitu Gitu Seperti itu temen-temen Lambatnya dari awal Buat temen-temen Nah Seperti itu Jadi yang habis dari sini Jadi yang habis dari sini Itu langsung ngajar Ketutup dua Gitu Lambatnya Setengah Turunin ke bawah Seperti itu Seperti itu temen-temen Habis itu Semoga yang tadi paham temen-temen ya Terus Kita lanjut lagi ke Silipan pertama Seperti itu Itu pake suling D Awalnya itu dari Tutup setengah Di jari telunjuk Seperti itu Lanjut ke jari Tengah temen-temen Dari itu setengah juga Disini setengah Disini jari manis pun juga setengah Ajar ke atas setengah Gitu Lambatnya Selamat mungkin Buat temen-temen Lagi sekali lagi lematnya Seperti itu temen-temen Jadi mulainya itu Dari telunjuk Turun ke bawah Habis itu Ajar lagi Yang jari tengah itu setengah Terus ke bawah lagi Yang jari manis itu setengah Nah disini setengah Tutupnya Jadi temen-temen Perhatiin tuh Disitu banyak setengahnya Kalau misalnya temen-temen Nggak Terlalu Memperhatikan Nanti Jadi sikah Temen-temen Jadi gini temen-temen Normalnya Seperti normalnya Habis itu Kita ke Interloadnya Interloadnya itu Pake suling E Seperti itu Jadi itu Mulainya tuh Datuk semua Gitu Langsung aja Rekat dari tengah itu setengah Tutupnya setengah Gitu Lambatnya Seperti itu Selambat mungkin Buat temen-temen Lagi Buat temen-temen Ini perhatiin Tangan saya Itu setengah Ini boleh Buka abis Tapi Diperhatiin Temen-temen Buka abisnya Karena Kalau itu kan Dari Kalau kita buka semua Biar tune-nya pas Jadi kita Ngebuka dua Kalau misalnya Dengan buka satu aja Karena udah ketutup ini Dia otomatis Jadi setengah Nadanya Tapi gak otomatis Tapi gak otomatis banget Masa saya Temen-temen juga harus Dengerin baik-baik Takunya kelewatan Nadanya Lagi temen-temen Lambatnya Itu temen-temen Temen-temen masih Misalnya temen-temen Yang suling interlude Masih kesusahan Di suling E Temen-temen bisa pakai suling D Nah gitu Tapi ada patah Terus setengahnya disini Keribatannya disitu Temen-temen Terus Misalnya temen-temen Bisa pakai suling D Bisa gak ya Bisa Ini pakai suling D G gini Setengahnya disini Kalau pakai suling D Ya gitu Jadi Dimulai dari tutup satu Langsung hajar ke tutup tiga Buka atau buka tiga Seperti itu Kalau itu kalau misalnya Pengen gampangnya Temen-temen masih Kepayahan di suling E Bisa pakai suling D Bisa juga pakai suling G Terus yang tadi juga Temen-temen Khususannya kayak gini Itu bisa juga pakai suling C Kalau pakai suling C Itu jadi gini Mulai dari tutup semua Itu tetapinya Nah gitu Nah gitu Kalau pakai suling C Seperti itu Itu buat temen-temen yang masih Kepayahan Kalau pakai suling D Pakai suling E Di selipan dan Di interlude nya Tapi kalau buat temen-temen yang udah bisa Pakai suling D Atau enggak pakai suling E juga Temen-temen Halo temen-temen ke semuanya Salam tiup dari saya Semoga video ini Bermanfaat buat temen-temen semua Khususnya bagi yang masih pemula Buat main suling Temen-temen Sekali lagi terima kasih banyak Sudah menonton video saya Ingetin Satu hari Minimal satu jam buat latihan Latihan apa aja Yang penting tangan ini Bentur Terus feeling kita tuh Makin pekasah sama Tangan nih temen-temen Biar makin kawin lah Makin sinkron lah Gitu lah bahasanya Ya temen-temenku semuanya Salam tiup dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa